Istri Kadifropam nonaktif Bu Putri Candrawati Boleh disampaikan ke publik Apakah Putri Candrawati ini Mengajukan permintaan perlindungan ke LPSK Sebelum kasus ini diumumkan Polri atau setelah pengumuman Polri Pak? Ini sebagai gambaran Bahwa besarnya perhatian publik setelah Kasus ini diumumkan dan bisa saja Membuat saksi dan korban khawatir Sehingga meminta perlindungan ke LPSK Ya diumumkan oleh Polri kalau nggak salah hari Senin Tanggal 11 Juli ya Kemudian hari Selasanya kami Sudah melakukan Koordinasi dengan Kapolres Jakarta Selatan Untuk mendapatkan informasi Tentang Perkara seperti apa dan menyampaikan Kesiapan LPSK Untuk memberikan perlindungan Kepada pihak-pihak yang Perkara tersebut Pada hari Rabu LPSK bertemu dengan Kadi Propam Irjen Perdisambu Pak Irjen Perdisambu juga Menyampaikan Permohonan perlindungan Untuk istrinya Yang menurut beliau Secara fisikis Mengalami Apa namanya Gangguan atau terguncang ya Dari Pemerintahan media Masa Dan di hari Rabu itu juga Kami sudah bertemu Dengan Barada E Dan juga Sudah Meminta Keterangannya Dan kemudian pada Hari Kamisnya Surat permohonan Setelah resmi Diterima oleh LPSK Tertulis Jadi ada Surat permohonan dari Barada E Yang di tantangan Istri oleh Barada E Ada Perpermohonan dari Ibu P Yang di tantang Yang diwakili oleh Kuasa hukumnya Dan kemudian pada Hari Sabtu Kami Menemui Barada E Dan Ibu P Di rumah kediaman Pak Peri Sambu Jadi kami Kembali Memawancari Barada E Sekitar Kurang lebih Dua jam Dan kemudian juga Mencoba Memawancari Ibu P Namun Ibu P Belum dapat Memberikan keterangan Karena masih Dalam situasi Yang terguncang Medcom.id A part of Media Group Network